Hai welcome back to my channel thank you so much for keep coming ya hari ini aku masih kurang sehat bad hair day karena udah empat hari nggak bisa cuci rambut ya jadi terpaksa begini ya ini bukan gadis soleha ini gerdus gerudung dusta ya nah jadi gini ya teman-teman hari ini kita cerita tentang cerita yang menurut saya adalah cerita terhoror tahun 2021 ini cerita beneran dan terjadi seminggu yang lalu dan waktu cerita ini terjadi apa ya masih siang masih terang karena kan biasanya kalau cerita hantu cerita terhoror itu identik dengan malam subuh tengah malam gitu Nah kalau ini masih jam tiga ya nah lalu nih ceritanya waktu itu saya kan pergi nih ceritanya ke Serpong sama sahabat saya nah sahabat saya ini kan notaris nih ceritanya ya sebut aja namanya Ani lah nah Ani ini kan dia nyetir nih saya duduk di sampingnya gitu kita cuma berdua aja nah waktu itu kita jalan dari Aion mau ke tempat rumah temen saya yang ada di Gading Serpong nah waktu itu saya udah bawa baju tuh mau nginep karena saya mau pijit ya Nah ya wajar-wajar aja gitu ya waktu keluar dari Aion ke parkiran saya itu bawa baju nginep ya karena saya nggak lama ya udah deh waktu itu saya buru-buru akhirnya baju nginep saya itu saya taruh di shopping bag gitu nggak saya taruh di tas traveling bag ya Nah waktu itu sahabat saya Ani ini udah nanya itu apaan di shopping bag gitu saya bilang nggak nih baju buat nginep saya nggak sempet beres-beres tadi terus dia ketawa-ketawa ih beranya kelihatan kata nih gitu kan eh jangan dilihat saya bilang gitu udah dong Nah terus kita jalan nih ke parkiran buat kalian yang tahu Aion mungkin kalian tahu parkiran dari Aion itu kan nggak jauh ya dari supermarketnya Aion gitu Nah lalu nih ceritanya sampai di parkiran saya seperti biasa dong wajarnya orang parkir masuk ke dalam mobil pasang seatbelt waktu itu saya pakai scarf nggak kayak gini sih ya cuma di bebet biasa aja lalu pada saat saya pakai scarf ya biasa aja nggak ada yang salah saya nggak ada yang ngerasa salah nah terus kita jalan deh rencananya mau langsung ke Gading Serpong nah di pertengahan jalan adik aku ini bilang sama aku sis kata tahu penyanyi ini nggak yang waktu baru meninggal kata dia gitu ya iyalah tahu gua kenal aku bilang gitu ya gelek-gelek gini ya kakak kakak kenal hahaha lu pernah ada acara bareng maklum skuter ya Nah kenapa aku bilang gitu enggak seminggu yang lalu orang yang katanya saudaranya datang nggak tahu abangnya atau adiknya si penyanyi itu minta konsultasi kata dia gitu konsultasi apa saya bilang gitu ya konsultasi untuk warisan wasiat gitu ya terus saya bilang gini loh dia bukannya punya anak punya istri saya bilang gitu kok yang datang warganya saya bilang gitu kan Nah itu juga yang saya bilang sama mereka kata Ani ini kan ada anaknya ada bininya ya gitu Nah terus keluarganya bilang apa ya mereka tetap ngotot mau ngurus sendiri dan sis tahu dong ya kan kalau cewek-cewek kumpul suka gibah gitu ya hartanya banyak banget lo sis ternyata terus saya bilang ya iyalah orang ngetopnya udah puluhan tahun saya bilang gitu pasti banyaklah gitu ya Royalty Spotify itu pasti banyak banget saya bilang gitu ya saya bilang sama kata Ani ini saya bilang nggak mungkin karena apalagi kan dia non-muslim gitu ya jadi harus ada penetapan pengadilan yang menetapkan bahwa dia ahli waris yang berhak gitu ya nggak bisa gitu ya apalagi kan saya Indonesia juga nggak bisa diboongin ini orang punya keluarga punya anak gitu terus gimana ya udah hilang itu aja nggak ada pelanjutannya sis kata gitu oh gitu saya bilang gitu kasiannya keluarganya saya bilang gitu Iya aku juga nggak nyangka bisa begitu ya iya ternyata kalau dia sosmed kan kayak mesra-mesra aja gitu Nah lagi ngomong begitu tiba-tiba tape di mobilnya Ani ini hidup dong ya padahal dari tadi tuh nggak ada yang hidupin tape nggak ada yang hidupin radio dan lagunya si penyanyi itu terus kita semua langsung tersentak gitu ya Hah loh ih ih serem 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 gitu kan terus saya sampai bilang eh minggir 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 nggak apa-apa sih mbak kata gitu kan kata Ani gitu yaudah kalau lu nggak apa-apa tapi serem saya bilang gitu kok ada lagunya langsung ya kata gitu wah terus naluri gibah cewek-cewek ini kan suka sulit terbendung ya gitu Nah emang sih salah saya nih ya kalau yang bab ini bahwa secara nih saya mantan ratu gibah se-indonesia raya saat belum ada lambe turah lambe nyinyir whatsoever tante udah the credible sources in the world ya gitu terus karena merasa bekas ratunya ya lalu aku bilang eh tapi dia itu dulu bekas sis gitu kan iya iya aku tau kok gini 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 gitu kan kasihan ya aku bilang gitu iya gitu kan ya waktu itu kan dia pacaran sama si ini begini situ begitu nah itu kata si Ani gitu kebetulan salah satu yang disebut tuh saya ketawa-ketawa karena saya juga kenal gitu yang pernah bilang sama saya manajernya ada tujuh ya miss miss aku manajernya tujuh miss miss manajernya berapa gitu nah tujuh nggak nggak jelas nah udah dong kan jarak dari Aion ke rumah temen saya tuh nggak jauh ya nah kita sampai nah pas saya mau turun dari mobil jadi sampai turun ini lagunya si penyanyi ini bisa nggak berhenti dong serem banget kan gitu tapi dasar ratu ghibah dan adik ratu ghibah yang nggak ada takutnya nggak kelar-kelar ngegibah gitu tau nggak pas saya mau turun ya ampun banget yang terjadi adalah itu seatbelt saya nggak bisa kebuka nggak bisa kebuka sama sekali wah saya panik kan wah gimana nih gimana ada sekitar 5 menit sampai 10 menit untuk buka seatbelt itu ya itu juga saya mesti keluar merosot dari bawah ya jadi bukan membuka seatbeltnya nah udah gitu nih yang kocaknya lagi pas saya udah merosot nih dari seatbelt ya tau nggak apa scarf saya tiba-tiba keiket 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 yang bener-bener kesimpul gitu ya di seatbeltnya ah saya teriak-teriak kan karena saya nggak bisa lepas gitu eh tolong nih bukain nih bukain kok scarfnya keiket nah loh kata si Ani ini aduh mbak katanya ini bener-bener kita lagi dikerjain tuh mbak si ghibah katanya gitu kan ya eh ampun deh gitu kan ternyata cerita belum selesai sampai disitu gitu nah saya masuk saya masuk ke rumah temen saya itu adik kita ini ikut nemenin sempat ngobrol-ngobrol sejam dua jam kita ketawa ketiwi eh malamnya itu pas saya mau ganti-ganti mau saya nggak ada dong ya ya dan saya langsung telepon adik ini dan tidak ada di mobilnya ternyata jadi kemana coba berasaya dibawa itu ya sama bapak itu maaf ya pak kalau kita nggak ghibahin bapak ya tapi jangan bradonya yang diambil anyway moral of the story cerita ini hati-hati kalau ngomongin orang yang udah nggak ada karena mereka bukannya tidak berdaya ya atau mereka bisa jadi mereka masih bisa berkomunikasi atau mencoba berkomunikasi jadi moral of the story cerita ini adalah sebenernya pengen juga sih ngasih tahu sama istrinya tapi kan ngapain ya ikut campur urusan keluarga orang gitu tapi kasihan juga sih ya coba menurut kamu pendapat kamu gimana kalau kamu jadi aku sama Ani gitu di luar urusan ghibah-gibahan ya gitu nah oke deh sampai di sini happy weekend jangan lupa kalau punya cerita terhoror 2020 share di bawah siapa tahu seru ya oke I love you bye bye telling call ya 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 ya